Hai semuanya, welcome back Fadirazani Di video kali ini, aku akan review produk terbarunya dari Madame G Yaitu Madame G Palette Eyeshadow yang Sunset Nah, ini tuh waktu itu baru launching ya, 1999 Ya, 1999 baru launching Nah, terus aku juga punya Marshmallow yang Peach Party Nah, ini tuh sama-sama warna peach gitu Sama-sama warna natural Dan disini aku akan pake yang sebelah sini untuk Madame G Dan yang sebelah sini aku pake untuk Marshmallow Marshmallow tuh ada glitternya yang warna putih Oke, terus untuk yang Madame G Ah, cuci banget tau gak sih, warnanya bagus banget Aku suka banget gitu loh Untung kemarin aku tuh dapet gitu kan Baru launching kan 9.900 tuh 99 Aku dapet dong Jangan lupa kalian pastikan subscribe channel youtube aku Dan pastikan kalian tekan loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru-baru aku Dan juga jangan lupa like Dan komen Kalau yang mau nanya skincare atau makeup Pasti akan aku jawab di kolom komentar Dan juga Jangan lupa follow Instagram aku, Fadirazani Sekarang langsung lanjut Untung yang sebelah sini Kan Sebelah sini Aku pake yang Madame G Terus yang sebelah sini Itu pake yang marshmallow Aku pake kuas Ini aja Pake kuas, satu kuas Yang satu lagi tuh kayak gini Agak miring gitu Terus yang ini Tumpul gitu Ini aku beli waktu itu di Shopee juga Nanti kalo aku inget Aku taruh linknya di description juga Kalo buat yang mau beli kuas Terus untuk blush onnya Aku pake ini juga Eh beda deh warnanya ini Ini aku pake Untuk kuas Untuk blush on gitu Untuk yang pertama Disini aku mau pake eyeshadow nya dulu Untuk Aku sih udah pake alis gitu-gitu Cuma Eyeshadow belum Sama blush on Oke sekarang disini Aku mau pake yang Madame G dulu Sekarang untuk Untuk Dasarnya gitu Warna dasarnya Aku mau pake yang Kuas yang ini Yang miring Terus aku mau pake yang Dari dasarnya dulu Aku pake yang tadi Aku kasih tau ke kalian Dan ini tuh Langsung aja Di aplikasiin ke seluruhan Kelopak mata Dan ini Pigmented banget Oke ini untuk yang Madame G Selanjutnya Karena udah aku ngobrolin semua Beda kan yang sebelah sini Pasti kayak ada Agak warnanya sedikit gitu Oke untuk yang kedua Sekarang aku mau pake Untuk Gradasinya gitu Warna gradasi setelah Warna dasar Di bawahnya Agak ke Peach orin-orinan gitu Karena ini kan Natural look gitu ya Yang mau beli Madame Gini Ini tuh harga normalnya Sekarang Rp50.000 Terus kalo lagi diskon Paling Rp35.000 Dan kalo misalnya lagi flash sale Waktu itu aku beli Rp99.000 Jadi tergantung harganya juga sih Kalo lagi diskon yang Nah Kalo ga diskon Harga normal gitu Tapi ini bener-bener Recommended banget Oke Biar mata kita tuh Agak lebar gitu Asik deh Agak lebar Nah itu Apa namanya Kita pake di ujung mata gitu Tadi aku tetep sama Pake warna yang Masih warna tadi Yang Warna Orange ke peach Yang gitu Dan Untuk warnanya itu Aku pake di ujung mata gitu Oke Nah gini Gitu guys Beda kan yang sebelah sini sama sebelah sini Yang ini udah Yang ini belum aku pake Langsung Yang terakhir Untuk yang terakhir itu Aku pake Warna apa ya Bingung deh Warnanya lucu-lucu banget sih Oh ini Aku pake yang ini Agak Sebenernya ini warna pink Pink agak peach gitu Tapi kalo di kamera Gak tau deh Kayak pink Iya bener Kayak pink ke peach-peachan gitu Kalau ini agak Lebih ke coklat gitu Warna nude gitu lah ya Oke Sekarang aku mau pake yang Warna agak pink Kayak ada glitter-glitternya Untuk yang terakhir Biar kayak lebih nyala gitu Aku pake yang ini Yang disebelahnya lagi Yang Dia tuh agak glitter juga sih Sama Nah yang ini Yang kayak agak Genit gitu Dan itu akan aku pake Aku lebarin Sampai ke ujung gitu Biar Apa ya Matanya tuh lebar Kayak tadi aku bilang Nah hasilnya tuh jadi kayak gini Untuk yang Madame G Aku pake yang sebelah sini Blush on yang Madame G Juga untuk sebelah sini Nah aku pake yang bawah ini Karena warna eyeshadownya kan agak ke peach Nude gitu Jadi Untuk blush onnya itu Harus kayak senada gitu lah Sama eyeshadownya Biar keliatan lebih natural gitu Nah ini aku pake aja Nah ini aku pake aja Langsung aja ke bawah Aku pake blush on itu ke belakang Biar kalo misalnya ngegumpal gitu Itu adanya di bagian lebih ke belakang Nggak ke depan gitu Nah sekarang langsung aja Nah sekarang langsung aja Ini blush onnya bagus banget tau Bener-bener natural banget Bisa kalian blend lagi Pake spawn bekas Cushion Atau bekas Foundation yang tadi barusan kalian pake Tuh Kayak gini Ini tadi aku udah pake cushion juga Nah Jadi biar kayak keliatan lebih natural gitu loh Dan untuk yang blush willow Dia ini ada Aplikatornya Jadi Kalo misalnya kalian gak ada puas Bisa pake aplikatornya Nah disini karena emang ada Aplikatornya Jadi aku pake aplikator dari Madame G Eh Madame G Jadi aku pake aplikator dari March Willow Untuk Dasarnya kayak tadi juga Sama sih Step-stepnya itu Ada dasarnya Terus Diblend semua Itu di mata Kalo misalnya udah Langsung digradasin lagi Sama warna yang Lebih terang gitu Di atasnya Dan untuk Warna dasarnya Aku pake yang gini Tempan ke ujung gitu Sekarang akan aku pake Yang di mata aku Oke udah Sekarang langsung lanjut aja Warna yang lebih terang Dari yang tadi aku pake Sekarang aku mau pake yang warna ini Ini tuh kayak Lebih nyala gitu sih Yang sebelah sini Yang March Willow Daripada yang Madame G Cuman Dua-duanya tuh sama-sama bagus Kayak warnanya Bener-bener sama Kayak Warna nude Dan warna natural Yang bagus banget Menurut aku Ini Yang disebelahnya Ini tuh pecah Tadinya Terus abis itu aku kasih Apa namanya Antiseptic alkohol gitu Alkohol spray Itu aku semprotin gitu Setelah itu Aku semprotin alkohol spray Dan langsung aku pakein Cotton blood gitu Ketempel sendiri lagi gitu kan Jadi gitu sih Jadi gitu trik dari aku Kalau misalnya Eyeshadow kalian pecah Atau blush on kalian pecah Itu jangan dibuang Jadi Langsung aja Ditempatin ke tempatnya lagi Terus Disemprot alkohol aja Bisa aku pake Apa namanya Kayak hand sanitizer gitu Yang spray bisa Langsung kuning Seperti semua Bagus banget deh Nah Sekarang Untuk Yang terakhir Untuk yang lebih Di tengah-tengah gitu Kayak yang tadi Mada M.G Itu aku pake Yang warna ini Dia tuh Lebih ke nude Kecoklatan gitu Nah Sekarang aku mau pake Dan pakenya tuh Dikit aja Karena emang Di tengah-tengah gitu Sih kira Nah Gini Di tengah-tengah gitu Untuk Lebih nyala gitu Yang blush on Yang sebelah sini Untuk marshmallow Disini aku pake Yang Karena dia tuh Nggak ada warna Nude gitu Dua-duanya pink gitu Jadi aku Pake yang peach Eh peach Pink Ini ya Langsung aja Dan dia nggak ada Aplikator blush on Jadi langsung Pake ini aja Pake kuas Say dan udah jadi Makeup review dan tutorial Serta battle makeup Eh battle eyeshadow Video dari Madam G Dan juga Marshmallow Yang warnanya itu Sama-sama Bagus banget Dan juga Warnanya itu Bener-bener Natural Dan kayak warna harian Gitu Dan untuk yang sebelah sini Madam G Dan juga yang untuk sebelah sini Marshmallow Oke mungkin segitu aja Video kali ini Kurang lebihnya aku mohon maaf banget Terima kasih banget buat yang berbicara Jangan lupa like Comment dan subscribe See you next video Bye